Densus 88 antiteror Polri dilaporkan kembali berhasil menangkap 10 terduga teroris. Kali ini 10 terduga teroris tersebut diamankan di wilayah Jawa Tengah pada Kamis 25 Januari 2024. Namun Densus 88 masih belum menjelaskan lebih rinci soal jaringan dan peran dari pelaku tersebut. Kabagops Densus 88 Kombes Aswin Seregar menyebut hingga kini penyidik masih terus mendalami serta memeriksa secara intensif para terduga teroris yang sudah ditangkap. Sementara itu dari penangkapan diketahui bahwa salah satu dari 10 teroris yang ditangkap Densus 88 antiteror Polri di Solo Raya merupakan warga RT-6 RW-3 Kampung Kenteng, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar, Kliwon Solo. Petugas Keamanan Kampung Setempat bernama Suprapto mengaku kaget dengan penangkapan itu. Sebab terduga teroris yang ditangkap tersebut diketahui menjabat sebagai ketua RT di tempat tinggalnya. Terima kasih telah menonton!